Puluhan warga sanggeng distrik Manokwari Barat, Rabu siang kemarin, memblokade jalan Yosudarso. Mereka mendesak aparat kepolisian memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga memanipulasi hasil pilek di Kabupaten Manokwari. Aksi blokade jalan dilakukan dengan membakar ban persis di perempatan lampu merah sanggeng. Sebuah spanduk berisi desakan untuk mengusut penyelenggara pemilu juga diikat di tengah jalan. Blokade jalan dilakukan sekitar 500 meter dari lampu merah dan memaksa banyak kendaraan untuk berbalik arah. Warga menilai banyak kecurangan yang justru dilakukan penyelenggara pemilu 17 April lalu. Mereka juga membawa bukti sejumlah salinan hasil rekapitulasi suara yang dinilai tak adil untuk caleg asli Papua. Salah satunya penetapan plenuh hasil suara yang berubah dalam dua hari di KPU Manokwari. Koordinator aksi Markus Yenu menegaskan kecurangan pesta demokrasi sama artinya dengan melakukan kejahatan terhadap negara. Pesta demokrasi kemarin itu terpapaknya syarat dengan kecurangan. Ya ini kita anggap ini sebagai kejahatan negara. Yang mana negara terlibat, dalam hal ini Pak Bupati, terlibat untuk melakukan pencur, mengatur ketua KPU, Pak Wasulu, PPD, dan semua yang ada. Itu terbukti kemarin kan, saya lupa tanggal kemarin itu kan penetapan malam sudah diumumkan, nama-nama pemenang. Oh tiba-tiba bisa berubah paginya, yang berikut lagi nama-nama lain yang diumumkan. Aksi selama satu jam ini berakhir usai negosiasi antara Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi bersama warga. Meski demikian warga berharap, pihak Kepersian tetap memproses dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu. Aksi protes hasil pilek di Manokwari berlangsung dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, sebagian warga Manokwari juga memprotes hak demokrasi orang asli Papua ke DPR Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Tias Kontributor Ainews melaporkan.